Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat GTX semua Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Pada kesempatan ini saya kedatangan barang nih ya Berupa printer Jadi kita akan bahas nanti printernya seperti apa Nanti kita akan unboxing Setelah itu kita cek fisik ya Maksudnya kita cek spesifikasi fisiknya Lalu kita akan coba bandingkan dengan Printer yang all-in-one Ini saya belinya yang satu fungsi ya Cuma nge-print aja Oke kita cek ya Oke Oke ini dos ini ya Dos printernya Kita Kebetulan beli yang Ini ya L120 Yang kita dapet Ternyata ini Dapet juga Sandal ya Ini kayaknya bonus dari Tokonya nih Karena kalau bawaan Printernya gak mungkin ada sandal Ini kebetulan kita dapet sandal Bonus yang keren ya Kita dapet sandal Ini agak aneh nih Biasanya Dapetnya yang hubungan dengan printer Ini ternyata dapetnya sandal Oke tapi gak apa-apa Terima kasih ya Tokonya Oke yang pertama Ini ya Dapet Untuk mengecek keaslian Katanya nih Jadi semacam petunjuk Bagaimana cara mengecek keasliannya Kita akan coba lihat nanti ya Kartu garansi Dapet juga driver CD driver ya Walaupun ya nanti Biar lebih update Baiknya memang kita Baiknya download dari internet ya Ini Tempat service centernya Dan Tentunya manual book Bagaimana cara penggunaan Cara mengisi tinta Dan lain-lain Oke Gitu yang kita dapet Selanjutnya Ini kelengkapannya ya Salaman dari printer Printernya itu sendiri Yang pertama Kabel power Ini kabel powernya Yang kecil ya Kalau absen Biasanya memang Seperti ini ya Kecuali yang merek-merek lain Itu biasanya Powernya tuh Yang kabel gede gitu ya Nah ini untuk Dudukan kertas nih Kayanya Kita lihat nanti ya Fungsinya untuk apa Selanjutnya Oke Kita lihat ya Oh ini masih ada ya Ini kabel USB Untuk koneksi printernya Ini juga sama ya Dudukan untuk kertas Nanti di bagian atas Nanti kita akan pasang Biar tidak menghalangi Kita Singkirkan dulu ya Itu yang ada di boxnya Seperti itu Ini dia unitnya Unit Printer Ternyata kita Ini ya Belum dimasukkan ya Tintanya Ini dapat Kita lihat Oke Dapat 4 warna tinta ya Ini biru Praktis nih ya Dimasukkan di pinggirnya Cuman memang kecil nih Salah satu Kekurangan L120 ini Katanya memang Si Tempat tintanya itu Atau Tinta tanknya itu Kecil ya Ini hitam Guning Sama Merah ya Oke Itu yang kita dapat Nanti kita akan coba Instalasi Kita coba masukkan ya Intanya ini Cuma kita dapat Sekitar 40 miliar Jadi memang ini kecil Dibanding Printer-printer yang lain Kalau yang lain Nanti saya akan tunjukkan Mungkin perbandingannya Dengan yang saya punya Yaitu Epson L565 ya Perbedaannya Seperti apa Memang nampaknya Kalau Tanknya itu Akan lebih Kecil Yang L120 ini Oke Kita penginan dulu Yang ini Kita lihat Dulu fisiknya Cek fisik Dari Printer Ini dia Apa namanya Printernya ini Sangat kompak sekali Dan ringan Yang paling Saya rasakan Jika dibanding Dengan yang lain Ini Cukup ringan Cukup ringan Printernya Terus tempat Tintanya itu Lebih compact ya Kalau yang lain Ini Dicopot Bisa dicopot Kalau ini Termasuk yang Dikena Ini ya Garansi Disini ya Jadi kalau ini Dicopot Otomatis garansinya Putus nih Nampaknya nih Oke Jadi sudah menyatu Jadi ini Kalaupun digoyang-goyang Seperti ini Ini tidak copot Kalau tinta yang Tipe lain Ini biasanya Copot Jadi dilepas Ketika membukanya pun Kita harus Melepasnya Itu yang Pertama Ringan Yang kedua Bahannya Memang ini Plastik ya Kenapa jadi ringan Memang sangat plastik Namanya Tidak terlalu Tebal juga Ini sangat tipis Si plastiknya Ini tombol power Ini biasanya Untuk Cek Resetor Dan lain Untuk cek Kertas juga Dan lain Ini disini Terus Di bagian Belakang Ini ada power Untuk masuk Listriknya Gitu Yang terkabel Tadi Ada pun Untuk Colokan USB Ada disini Ini Ini Colokan USB Ini kesan Yang saya dapat Memang sangat ringan Sangat ringan Sekali Oke kita cek Di dalamnya Nah ini Kita coba Buka Nah ini Kita lihat Nah ini Seperti ini Tempat Tintanya Nanti kalau kita Mau Instalasi Ingat Plastik yang Kayak gini Harus dibuka Semua Karena nanti Akan menghambat Kerja Dari ini Dari Si Catridnya itu Oke Kita Coba Instalasi Dan pasang Tinta ya Setelah itu Kita akan Coba Bacakan Spesifikasinya Seperti apa Dan Kita akan Bahas Kelemahan Dan Kekurangannya Gitu ya Jadi kalau Untuk Instalasi Harus diingat Semua plastik Yang kayak gini Ini dicabut Sebelum Dipakai Kita harus Cabut Semua Karena ini Kalau tidak Dicabut Nanti akan Menghambat Dari Kerja si printer Nah ini Untuk Kertasnya Kita bisa Kecilin Besar Disini Oke Kita akan Coba Instalasi Kelengkapannya Untuk Menahan Kertas Di belakang Ini ada Dua Yang pertama Untuk Dudukan Si Kertas Biar Tidak Menjuntai Ke belakang Ini yang Ada Apa namanya Ada Soketnya Ini kita Masukkan dulu Kesini Nah ini Sampai Mengunci Baru Setelah itu Disini ada Dudukan Untuk Memasukkan Yang ini Tempat Kertasnya Itu Nah kita Masukkan Kesini Caranya Ini Nah ini Ada Kita tarik Sampai Seperti itu Nah ini Nanti Kalau kita Masukkan Kertas Tidak Akan Menjuntai Ke belakang Atau tidak akan Melengkung Ke belakang Ini bisa Ditarik Dan Dipanjang Atau Dipendekin Cuma Memang Agak Ringkih Kalau Lihat Seperti ini Harus Sangat Berhati Hati Ini Akan Sangat Mudah Patah Nampaknya Oke Itu Sudah Cara Instalasi Dari Tempat Kertas Oke Ini Jangan Lupa Seperti yang Saya Bilang Tadi Ini Kita Kita Membuka Plastik Plastik Ini Sebelum Kita Menjalankan Printer Ini Karena Ini Nanti Akan Menghambat Kerja Dari Si Printer Itu Sendiri Ya Oke Setelah Buka Semua Aman Sudah Gitu Kita Akan Coba Masukkan Tinta Tinta Dari Printer Ini Oke Kita Coba Masukkan Tintanya Ini Kita Ini Kebetulan Kalau Yang Pas Datang Ini Masih Kosong Belum Ada Tinta Jadi Kita Harus Memasukkan Tinta Bawaan Dari Si Epson Sendiri Gitu Ya Ini Kita Coba Yang Hitam Dulu Ya Tanya Yang Will S S S S Terima kasih. 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 Terima kasih.